Assalamualaikum, salam sehat Youtube Waktu saya mencari trafo untuk keperluan saya, saya menemukan iklan charger AK12V Menurut saya murah sekali, sekitar Rp40.000 Trafonya seperti ini, 1A non CT Dan sudah dapat kabel output 1 meter Dan kabel ke listriknya Kemudian kelengkapan lainnya 2 buah jepit buahnya kecil Dan 1 buah dioda bridge Dan 1 piece fuse Oke, kita rakit saja Ini saya beli karena utamanya saya ingin menerangkan masalah dioda Karena masih banyak yang salah mengerti Contoh ini trafo 1A atau jenis lainnya seperti ini 1A CT Atau ini 500mA non CT Jadi bila kalian menggunakan trafo 1A Kalian bisa pasang dioda, minimum dioda 1A Seperti ini dioda 1N4007, ini 1A Bisa juga kalian menggunakan dioda 10A Misal ini dioda 10A Jadi dengan menggunakan dioda 10A, bukan berarti trafo ini menjadi sanggup 10A Hanya saja dioda ini sanggup dilewati arus maksimum 10A Jadi bila kalian menggunakan trafo 1A, kalian bisa menggunakan dioda apa saja asal di atas 1A Ingat bukan menambah kemampuan dari trafo yang digunakan Misal kalian menggunakan dioda bridge 35A Sekali lagi pemakaian dioda tidak mempengaruhi kemampuan dari trafo Dan untuk amannya bila kalian menggunakan trafo 1A, maka dioda yang digunakan minum 2x lipatnya Artinya diodanya di atas 2A Oke saya pasang diodanya Bagusnya paket ini sudah ada fuse-nya Ini fuse 15A Perhatikan dioda bridge yang digunakan tipenya 2W10 Artinya ini dioda 2A Dan pemasangannya kalian perhatikan lambang gelombang ke trafo 0 dan 15A Lalu saya pasang fuse-nya di positif saja Lalu saya pasang kabel positifnya Dan kabel negatifnya Lalu agar tidak tertarik-tarik saya berisolatif saja Kemudian saya pasang kabel 220V Oke kita coba hasilnya Saya ukur tegangan DC-nya Saya set di mode 20V DC Ini negatifnya Ini positifnya Oke saya on kan Dan terbaca tegangan sekitar 13,23V DC Apakah dengan tegangan sebesar ini mampu untuk mencarger aki 12V Kita coba saja Ini meter pembaca arus Saya coba aki 12V ini Negatifnya saya langsungkan saja Tegangan aki Tegangan aki Tegangan aki saya ukur dahulu Negatifnya Positifnya Dan tegangan aki Dan tegangan aki terbaca 12,79V Kalian ingat-ingat ini merupakan besar tegangan aki sebelum di charger Lalu pengukur arusnya Saya pilih di mode 10A Oke saya nyalakan dahulu Perhatikan perubahan besar tegangan aki dan besar arus yang mengalir Perhatikan tegangan aki mulai naik secara perlahan Dan arus charger terbaca 590mA Oke untuk membuktikannya Saya diamkan dahulu Apakah charger simple ini bisa mencarger sampai tegangan aki terbaca 13,8V Setelah sekitar 2 jam lamanya Charger simple ini sanggup juga untuk mencarger sampai 13,8V Tapi ini tidak bisa otomatis off Di video berikutnya saja akan saya buat otomatis off sederhana Selain ini charger ini juga tidak ada proteksi arus berlebih Dan untuk mengatasi ini Maka penjual memberi fuse 15A Untuk proteksi arus berlebih akan saya buat di video berikutnya juga Oke kesimpulannya charger 1A ini lajak digunakan untuk mencarger aki motor 12V Tinggal kalian tambah proteksi arus berlebih dan cut off otomatis Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!